Intro Setelah melakukan pengintaian yang cukup lama, akhirnya penggerubakan sebuah rumah kontrakan yang terletak di kawasan Rawang Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkoba ini, membuahkan hasil. Seorang bandar narkoba berdama Dona Ariga, yang juga berprofesi sebagai petugas SPBU ini, berhasil diciduk bersama barang bukti berupa tiga paket sedang narkoba jenis sabu. Setelah dilakukan pengembangan, petugas kembali menggerubakan rekannya yang bernama Ben Rudi alias Botak di daerah yang sama. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan sebanyak 70 paket ganja kering siap edar, yang disembunyikan tersangka di dalam kaleng biskuit. Penangkapan tersangka Botak ini diwarnai isak tangis dan histeris pihak keluarganya. Kedua tersangka selanjutnya digelandang ke Makloresta Padang untuk dilakukan proses hukum dan pengembangan. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 141 ayat 2, Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Padang, Budi Senandar, AIN News melaporkan.